Intro Kerangka kita terdiri dari banyak tulang berbeda yang melindungi organ dan membantu kita bergerak. Kita lahir dengan sekitar 270 tulang dan hampir semua tulang kita terhubung dengan tulang lainnya. Jumlah ini perlahan menurun menjadi sekitar 206 saat kita dewasa. Jumlah persisnya bisa sedikit beragam. Misalnya, sekitar 1 dari setiap 200 orang lahir dengan tulang rusuk lebih banyak. Pada saat kita mencapai usia dewasa, tulang kita sudah berhenti bertambah panjang. Meskipun kepadatan dan kekuatannya masih berubah sepanjang hidup kita. Tapi setiap tulang bisa patah, termasuk tulang terkecil di telinga. Bahkan hyoid, tulang berbentuk V di pangkal lidah yang tidak terhubung dengan apapun, bisa patah. Namun, sangat jarang orang yang mengalami patah tulang hyoid. Hanya 0,002 persen dari semua kasus. Tapi untuk sebagian besar tulang, cedera lebih sering terjadi dan ada ribuan cara yang bisa membuatnya cedera. Bahkan beberapa tulang bisa patah bahkan saat bermain game video. Rekor dunianya adalah 3 tulang patah saat memainkan game video simulasi. Pemain yang terlalu bersemangat memelintir lengan ke arah yang salah dan auw! Lengannya patah. Patah tulang kecil pun bukan pengalaman yang menyenangkan. Namun, hal itu tidak begitu mengganggu hidup. Tapi bayangkan kamu mengalami banyak patah tulang sekaligus. Seperti yang ada di lengan dan kakimu misalnya. Kedengarannya mustahil. Ya, itu bisa terjadi dalam beberapa kejadian. Kamu mungkin mengalami kecelakaan mobil parah. Kamu bisa jatuh dari lereng gunung saat berseluncur di salju. Atau bayangkan kamu adalah salah satu orang yang membangun piramida Mesir. Dan kamu akhirnya mengalami sendiri betapa beratnya balok-balok besar itu. Jadi, kamu berada di sana. Tidak bergerak dengan semua anggota tubuh patah saat berseluncur di salju. Pertama-tama, mari kita hitung jumlah pasti tulang yang bisa patah di sini. Satu lengan terdiri dari tiga tulang. Satu di lengan atas. Dan dua tulang lengan bawah. Ada 27 tulang di tangan. Dan masing-masing kaki terdiri dari 30 tulang secara keseluruhan. Jadi, jika semua tulang di anggota tubuh patah bersamaan, kamu akan memiliki sekitar 120 tulang yang patah. Itu lebih dari separuh tulang yang ada di seluruh tubuh. Tulang selangka adalah tulang yang paling sering patah. Tapi yang mengejutkan, kali ini tulang selangkamu baik-baik saja. Aneh. Karena hal kecil pun bisa membuatnya patah. Terutama jika kamu berguling dari lereng gunung. Selain tulang selangka, ini adalah beberapa tulang yang paling sering patah. Humerus, ulna, dan radius. Yang merupakan tulang lengan. Selain itu, ada tibia dan fibula. Yaitu, ya benar, dua tulang kaki. Jadi, jika kaki dan lengan mau patah, pasti lima tulang teratas yang butuh perawatan. Kabar buruknya adalah, kaki memiliki tulang yang paling sakit untuk patah. Tulang femur. Letaknya di paha. Saat patah, tulang ini yang paling menimbulkan sakit. Mungkin karena ini adalah salah satu tulang terkuat juga. Femur sebenarnya adalah tulang terpanjang dan terkuat yang kita miliki di tubuh. Jadi, jika dua-duanya patah sekaligus, itu sama sekali tidak menyenangkan. Masalah lainnya adalah jika semua anggota tubuh patah. Tulang terburuk ini juga akan patah. Siku adalah tulang yang paling parah saat patah karena sangat sulit pulih. Tidak ada cukup jaringan untuk menahan tulang pada tempatnya. Dan pada saat siku hampir siap untuk digerakan lagi, ia sudah menjadi kaku. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi saat tulangmu patah? Ya, itu juga. Tapi, pertama-tama kamu mungkin mendengar suara retak. Kamu mungkin masih bisa menggerakkan anggota tubuhmu. Tapi, hey, tunggu dulu. Hanya karena kamu bisa menggerakannya, bukan berarti itu tidak patah. Kelainan bentuk, pembengkakan, dan rasa sakit juga merupakan tanda ada masalah. Ini mungkin akan sangat menyakitkan. Tapi, untungnya, ada hal-hal lain yang jauh lebih menyakitkan. Untungnya, kurasa, hmmm. Seberapa sakitnya juga bergantung pada seberapa parah tulangmu patah. Itu bisa jadi tidak seutuhnya. Patah seutuhnya, saat tulang terpisah menjadi dua bagian, atau bahkan terbagi, di mana terdapat tiga atau lebih bagian. Dalam beberapa kasus, orang hampir tidak merasa sakit saat patah tulang. Banyak orang mengalami luka parah saat bermenski. Tapi, beberapa dari mereka tidak hanya berdiri setelahnya. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi, bahkan terus bersenang-senang sepanjang hari. Mereka mungkin sadar tulang mereka patah beberapa jam kemudian. Hal semacam ini sering terjadi pada anak-anak. Tulang mereka lebih lunak, dan butuh waktu lebih singkat untuk sembuh. Tulang anak-anak memiliki selaput fibrosa lebih tebal yang membantu pemulihannya. Ini gambar baiknya. Sakitnya tidak akan lama, dan kemungkinan besar kamu tidak akan terlalu menderita. Biasanya, dokter akan memasang gips pada tulang yang patah. Terkadang tulang yang patah tidak benar-benar butuh gips, tapi ada risiko itu tidak akan pulih dengan benar. Setelah gips terpasang, pemulihannya hampir tidak sakit. Meskipun biasanya disertai dengan rasa gatal dan bau. Gips bisa mulai berbau tidak sedap, dan semakin kamu mencoba menghilangkannya, semakin kuat baunya. Menjaga gips tetap kering itu penting. Jadi, kamu mungkin harus membungkusnya dengan cara apapun. Tapi bungkus DIY yang tipis bukan pilihan terbaik. Gips yang ketat mempersulit sirkulasi darah. Dan jika terlalu ketat, sirkulasi bisa putus sepenuhnya. Kesemutan adalah pertanda terlalu banyak tekanan di dalam gips. Memakai plaster itu bukan berarti kamu akan kepanasan. Faktanya, bisa jadi sebaliknya. Jari kaki yang tidak tertutup misalnya, kemungkinan besar akan kedinginan. Jadi, kamu memerlukan kaos kaki hangat. Dengan kedua lengan dan kaki patah dan terbungkus gips, kamu mungkin tidak akan dapat berbuat banyak sendirian. Jadi, kamu akan butuh asisten yang setia. Mandi tanpa bantuan apapun saat dipasangi 4 gips tampaknya mustahil. Pergi ke kamar mandi tanpa bantuan seseorang juga tidak mungkin. Bahkan, mengambil camilan sendiri seperti biasa adalah hal sulit yang tidak mungkin kamu lakukan. Aktivitas sehari-hari seperti membayar tagihan, berpakaian, dan bahkan mengelus peliharaan. Harus kamu tinggalkan dulu. Melihat-lihat media sosial juga bisa sulit. Jika parah, patah tulang harus dioperasi untuk memasang beberapa elemen baja seperti batang, pelat, skrup, dan pin. Ini pada dasarnya akan menjadi bagian tubuh barumu. Dengan semua implan logam di anggota tubuhmu, pemeriksaan keamanan di bandara mungkin menjadi lebih sulit. Kamu akan bisa berjalan lagi, tapi kamu akan membuat banyak alara menyala mulai sekarang. Beberapa orang berkata, tulang menjadi lebih kuat saat kita mengalami patah tulang. Faktanya, tulang memang menjadi sedikit lebih kuat, tapi hanya selama pemulihan. Ini berkat kalus yang melindungi tulang selama pemulihan. Pertumbuhan kalus adalah tanda bahwa sistem imunmu menyelamatkanmu. Ia melepaskan darah yang menggumpal di tempat patah itu. Lantas, ia perlahan mengeras, dan setelah beberapa saat, berubah menjadi materi tulang baru. Berkat kalus, tulang pada akhirnya akan kembali normal setelah beberapa bulan. Namun, dalam beberapa kasus, proses pemulihan ini bisa memakan waktu hingga 1 tahun. Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Terima kasih telah menonton.